Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Diyari Hikmah Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Banyak orang yang memaknai definisi jodoh itu Sebagai takdir seorang laki-laki dan perempuan Yang menemukan kecocokan antara keduanya Untuk menjadi pasangan seumur hidup Namun itu hanyalah bagian dari definisi jodoh Dan perlu diketahui bahwa Jodoh itu bukan hanya untuk manusia saja Tapi jodoh itu untuk seluruh makhluk yang ada di dunia Di dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36 Allah SWT berfirman Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya Baik dari apa yang ditunggukan oleh bumi Dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Jadi Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini berpasang-pasangan Baik manusia, hewan, tumbuhan Baik yang diketahui maupun yang tersemunyi dari manusia Semuanya punya jodohnya masing-masing Sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT Perlu diketahui juga bahwa Esensi yang sebenarnya dari jodoh itu adalah pertemuannya Dan bukan hanya orangnya Contohnya begini Ketika Anda ingin belanja sayuran di sebuah pasar Ada tiga lapak yang menjual sayuran yang saling bersebelahan di pasar itu Misalnya lapak A, lapak B, dan lapak C Anda memilih-milih di antara tiga lapak itu Namun hati Anda tergerak untuk memilih lapak C untuk Anda beli sayurannya Dan akhirnya Anda pun membeli sayuran di lapak C Itu berarti Anda dan si penjual sayuran di lapak C itu berjodoh Bisa saja Anda membeli sayuran di lapak A atau lapak B Namun karena bukan jodohnya Hati Anda pun tidak tergerak untuk membeli sayuran di lapak A ataupun lapak B Meskipun sayuran di lapak A atau B itu lengkap sayurannya daripada di lapak C Contoh lainnya seperti ketika Anda menyebarkan lamaran pekerjaan di beberapa perusahaan Dan ada satu perusahaan yang nyantol dengan lamaran Anda Itu berarti Anda berjodoh dengan perusahaan yang menerima Anda itu Contoh lainnya seperti pasien dengan dokternya Murid dengan gurunya Bahkan ketika pencuri bertemu dengan korbannya pun bisa disebut berjodoh Jadi semua hal di dunia ini sudah ada jodohnya Termasuk juga dalam hal rejeki Kan ada istilah tuh belum rejekinya atau bukan rejekinya Itu berarti rejekinya belum berjodoh dengan Anda Nah dengan demikian jodoh itu mencakup setiap orang dan apapun yang pernah ada di dalam hidup Anda Dengan demikian mereka yang ditakdirkan bertemu dan berinteraksi dengan Anda Berarti mereka itu berjodoh dengan Anda Dan itu semua telah diatur oleh Allah Kapan waktunya, dimana tempatnya, dengan cara apa, berapa lama waktunya Itu semua sudah tertulis di lauhil makhbud Nabi berkata bahwa Allah telah mencatat ketentuan-ketentuan ciptaannya 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi Dengan demikian Semua yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Jauh-jauh hari sebelum kehidupan di dunia ini dimulai Nah masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik lagi tentang jodoh Apakah pasangan yang memutuskan untuk bercerai itu berarti bukan jodohnya Jawabannya, mereka memang berjodoh Mereka ditakdirkan untuk bertemu, menikah, dan menjalani bahtera rumah tangga Hanya saja, mereka tidak ditakdirkan untuk bersama selamanya Saya cenderung lebih suka dengan istilah yang digunakan orang-orang di kampung saya Ketika mendengar berita perceraian Mereka akan mengatakan sudah habis jodohnya Ketimbang mengatakan bukan jodohnya Atau salah jodohnya Itu artinya ketika seseorang bercerai itu Bukan berarti dia menikah dengan jodoh yang salah Melainkan memang takdir mereka untuk berjodoh itu sudah habis waktunya Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup manusia itu terkadang tak semudah dengan apa yang diharapkan Dan juga tak semudah dengan apa yang dibayangkan Pasti ada masalah yang akan datang menghampiri manusia Termasuk juga dalam hal jodoh Sebelum menikah banyak orang yang membayangkan hidupnya bakal begini-begini Rumah tangganya bakalan mudah dikenalikan Rumah tangganya bakalan berjalan lancar tanpa ada masalah Namun setelah menikah berbanding terbalik dengan apa yang telah direncanakan Ada banyak masalah yang harus dihadapi Ada banyak ketidaksepahaman dengan pasangannya Bahkan sering terjadi percekcokan Tapi ya itu hal yang wajar Karena menyatukan dua kepala itu tidak mudah Menyatukan dua pemikiran itu tak semudah yang diharapkan Tidur bisa bersama tapi mimpi kita berbeda, ya gak? Sahabatku sekalian Di awal pernikahan itu merupakan proses adaptasi Untuk mencocokkan kepribadian dan keinginan antara pasangan suami istri itu Selanjutnya bakal ada proses-proses pencocokan yang jauh lebih rumit dari apa yang dibayangkan sebelumnya Kalau pasangan suami istri itu bisa bertahan dan berhasil melalui fase pencocokan dan penyesuaian dalam rumah tangganya Maka keduanya akan mudah menjalankan dan mengendalikan rumah tangganya Dan apabila pasangan suami istri itu bisa konsisten menjalankan rumah tangganya sampai maut memisahkan Maka itulah yang dinamakan dengan jodoh yang hakiki atau jodoh yang sebenarnya Sebaliknya jika tidak, maka umur jodohnya pun tak akan bertahan lama Dan akhirnya perceraian pun akan terjadi Dan itu yang dinamakan dengan jodohnya sudah habis Dan ironisnya sekarang banyak pasangan yang cerai muda Baru setahun, dua tahun, tiga tahun menikah sudah bercerai Dan itu didominasi oleh pasangan yang menikah di usia muda Bahkan pasangan yang menikah di bawah umur Terlepas dari faktor-faktor penyebab yang membuat mereka nikah muda Ternyata, hal mendasar yang membuat rumah tangga mereka menjadi seumur jagung itu adalah Mental mereka masih labil Mental mereka belum siap untuk bisa menghadapi masalah yang rumit di dalam rumah tangga mereka Entah itu karena masalah ekonomi, perselingkuhan, ataupun faktor orang tua dan lingkungan Yang selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka Dan akhirnya bukan solusi yang mereka cari untuk menyelesaikan masalah Tapi bercerai merupakan solusi yang terbaik menurut mereka Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau ada yang tanya apakah yang berpoligam itu termasuk jodoh Jawabannya iya Karena jodoh itu tidak melulu harus satu Mau satu, dua, atau tiga istri Berarti jodohnya sesuai dengan yang dinikahi sang suami itu Dan Islam pun memperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu Asalkan sang suami bisa bertindak adil terhadap istri-istrinya Nah, perihal dengan pembahasan tentang konsep jodoh ini Sebenarnya dibutuhkan banyak sumber referensi Karena konsep jodoh menurut pandangan agama itu sangatlah kompleks Dan saya membahas tentang konsep jodoh ini menurut sudut pandang saya sendiri Bagi sahabat semua yang mempunyai sudut pandang sendiri tentang konsep jodoh Silakan tulis di kolom komentar Mari kita saling berbagi ilmu dan pemikiran Agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh